Intro Shalom ladies, senang sekali kita bertemu lagi pada hari ini dalam Persekutuan Wanita GKY Mangga Besar. Saya berharap bahwa ibu-ibu sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita melihat keadaan yang sulit, maka hati kita juga bertambah sulit. Tetapi waktu kita melihat keadaan yang sulit, dengan penuh ucapan syukur, fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka ibu-ibu hati kita kuat, meskipun kita harus menempuh kehidupan yang sulit saat ini. Tetapi bagi ibu-ibu sekalian yang tidak melewati masa-masa yang sulit, tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu, saya masih didampingi oleh ibu Jin, yang setia mengiringi kita untuk memuji Tuhan. Nah, baik ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah siap, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, dengan satu pujian kita bertemu lagi. Biarlah ini membuat kita sukacita, diingatkan, bahwa ketika kita bertemu, meskipun saat ini hanya melalui online, tapi kita tetap bersukacita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita bertemu lagi, Tuk Puji Tuhan. Kita bertemu lagi, Tuk Puji Tuhan. Kita bertemu lagi, dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi, untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, Tuk Puji Tuhan. Kita bertemu, Tuk Menyembah Tuhan. Kita bertemu, Tuk Menyembah Tuhan. Kita bertemu, saling mengasihi. Kita bertemu, Tuk Menyembah Tuhan. Glory, Haleluya, Puji Namanya. Kita bertemu lagi, Tuk Menyembah Tuhan. Tuk Menyembah Tuhan. Kita bertemu lagi, Tuk Menyembah Tuhan. Ya, Ibu-Ibu, apakah Ibu-Ibu merasakan hal yang senang seperti kami di sini? Senang sekali ya, ketika memuji pujian ini, diingatkan kembali, kita bertemu lagi. Ibu-Ibu, satu hal yang tentu kita harapkan bersama. Setelah berbulan-bulan kita tidak bertemu ya, secara langsung dalam persekutuan wanita. Ibu-Ibu yang belum ikut persekutuan wanita, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Ketika kita berkumpul dalam persekutuan wanita di GKI Mangga Besar, sungguh Ibu-Ibu ya, luar biasa sekali. Ada suka cita, ada tawa, bahkan kadang-kadang juga ada tangisan ya, Ibu-Ibu. Karena ya, namanya kita sebagai wanita-wanita ya, sebagai perempuan, Ibu-Ibu, pasti juga ada persoalan ya, semua manusia pasti ada persoalan ya. Tapi Ibu-Ibu sekalian, biarlah kita boleh diberikan semangat ketika kita menyanyikan pujian ini. Bahwa pada waktunya Tuhan nanti, kita akan bertemu kembali ya. Ibu-Ibu, hari ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Tetapi mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kembali pujian mengingatkan kita bahwa Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang sedang terjadi hari ini. Atau mungkin Ibu-Ibu mengalami persoalan di hari-hari yang lalu, Ibu-Ibu tetaplah percaya bahwa Allah peduli. Kita nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumur sendiri sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumur sendiri sebab Allah mengerti. Sudara mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Engkau mengerti setiap keadaan kami. Bahkan ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Biarlah ketika kami menemukan masa-masa sulit dalam kehidupan kami, Kami boleh kembali dan akan terus memandang kepada Allah yang memberikan kami kekuatan. Tuhan terima kasih setiap puji-pujian boleh memberikan kekuatan bagi kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, ladies, ibu-ibu sekalian, para wanita yang dikasih Tuhan. Ibu Jin, kita akan belajar firman Tuhan ya. Saya akan baca satu bagian firman Tuhan hari ini dari perjanjian baru. Dari 2 Thessalonica, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Ya, ibu-ibu. 2 Thessalonica, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Kalau ibu-ibu sudah mempersiapkan Alkitab, nah kita baca bersama-sama ya. Tapi ibu-ibu yang ingin mendengarkan saja, ya kita siap sekarang ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ini adalah satu kalimat dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Dan kalimat ini merupakan kalimat peringatan atau lebih tepatnya kalimat teguran ya, ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu, ada alasan apa sehingga Paulus menegur jemaat di Thessalonica. Nah, ibu-ibu, jemaat Thessalonica bukanlah jemaat yang tidak baik kalau mendapat teguran ya. Tetapi ibu-ibu, meskipun jemaat ini sudah baik, jemaat ini sudah bagus ibu-ibu, tetap saja yang namanya manusia kita bisa kehilangan arah bukan? Dan disitulah seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus datang atau mengirimkan surat memberikan satu peringatan kepada mereka. Peringatannya apa ibu-ibu? Ya, ada satu kalimat ya yang kita pelajari. Demikian, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apakah kalimat ini hanya untuk para suami, para wanita juga enggak? Ya, ibu-ibu ya, saya rasa para wanita juga. Karena tidak disebutkan ya di sini ya, tetapi dikatakan jika seseorang, artinya seseorang siapapun dia, wanita ataupun pria ya, terutama juga pria tentunya, tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pertanyaannya, ibu-ibu, kenapa dikatakan ada orang-orang yang tidak mau bekerja? Ada dua alasan yang Paulus perhatikan di dalam kehidupan jemaat Thessalonica ini. Yang pertama, ibu-ibu, mereka memang pada naturnya memiliki sifat yang malas. Wah ini bahaya ya ibu-ibu ya, bahaya sekali ya ibu Jin ya. Bukan hanya untuk para suami, ibu-ibu juga ya. Kalau kerjaannya hanya pegang HP, lihat HP gitu ya, lalu kemudian nonton TV, nonton sinetron ya. Sementara rumah tangga berantakan, hati-hati ya, itu juga bisa disebut sebagai seorang yang malas ya. Kita wanita-wanita Kristen tidak boleh ya menampilkan perilaku yang demikian, dimanapun ya, apalagi di rumah tangga kita, karena itu akan menjadi kesaksian bagaimana baik atau tidak baiknya kita di tengah keluarga. Ya, jadi kembali kepada bagian ini, Paulus menegur orang-orang yang memang pada dasarnya itu mereka malas. Jadi apa yang mereka lakukan sehari-hari? Nah, coba kita lihat ayat ke-11 ya ibu-ibu ya. Dikatakan demikian, Kami katakan ini karena, nah ini alasan juga ya, Kami katakan ini karena kami dengar. Jadi berita itu sampai ke telinga Paulus. Bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, dan tidak bekerja. Mereka malas, jadi mereka tidak kerja ibu-ibu. Melainkan, ngapain mereka ini? Dikatakan melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ibu-ibu, mereka bukan sibuk bekerja. Mencari nafkah seperti layaknya, ya biasanya orang-orang begitu ya, yang mencari nafkah untuk keluarga, bekerja ibu-ibu sekalian. Dikatakan mereka itu tidak bekerja, karena mereka malas. Mereka tidak bekerja, akhirnya hidup mereka tidak tertib. Nah ibu-ibu kalau lihat suami-suami kan yang ngantor, ke tempat usaha berangkat, atau ke tempat pekerjaan, pagi-pagi tertib kan, setiap pagi pulang, sore hari tertib ya hidupnya begitu ya. Nanti pulang istirahat demikian. Nah orang-orang yang malas ini dikatakan, mereka tidak tertib hidupnya. Mereka tidak bekerja, jadi mereka mau bangun kapanpun. Mereka mau ngapain pun, tidak tertib hidupnya. Nah ibu-ibu ini yang ditegur oleh Paulus ya. Melainkan mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau kita gambarkan mungkin dengan keadaan sekarang ya, mereka mungkin laki-laki ini, para pria ini hanya nongkrong-nongkrong di pos ronda, gitu ya. Main kartu, atau maaf ya merokok mungkin, ya hal-hal yang tidak berguna begitu ya. Atau mungkin buat para wanita ya, bukan hanya buat para pria. Para wanita yang maaf, yang malas juga ya, yang tadi saya katakan. Hanya nonton TV, begitu ya. Hanya main HP seharian, atau mungkin hanya tidur-tiduran saja. Waktu kemudian suami mengatakan, makanan mana, sarapan pagi mana, karena saya mau pergi ke kantor, atau ke tempat pekerjaan. Lalu kemudian istri-istri mengatakan, udahlah, aku kan tahu, kamu kan tahu aku enggak bisa masak. Udahlah sekarang jamannya online, begitu ya, pesan aja makanan di luar. Wah, aku lagi enggak sempat ini. Lihat nih, sinetron begitu bagusnya, begitu ya. Sinetron begitu bagusnya. Jadi sayang kau dilewatin. Kalau besok-besok itu sudah berlalu episodnya, begitu ya. Banyak sekali alasan. Atau mungkin ibu-ibu sekalian, kita mungkin menghabiskan waktu, pagi-pagi sudah pergi ke rumah tetangga. Wah, kita ngobrol gitu ya. Anak mau belajar online. Wah, sampai enggak ada mamanya kemana nih. Tahu-tahu sudah ada di tetangga. Ngobrol gitu ya. Ngobrol yang enggak ada poin-poinnya. Jadi artinya enggak habis-habis gitu ya. Hati-hati ibu-ibu ya. Hati-hati sekali. Ini Paulus menegur, memberikan peringatan kepada orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Kalau demikian ibu-ibu, dikatakan janganlah dia makan. Bahaya ya ibu-ibu ya. Kalau orang hanya menginginkan makan sehari tiga kali, harus gitu ya. Makan enggak boleh lewat. Itu memang sangat baik. Tetapi ibu-ibu harus diimbangi dengan apa? Kita juga harus memiliki hidup yang tertib dengan bekerja. Nah, ibu-ibu sekalian, hal yang kedua, kalau tadi memang naturnya malas, hal yang kedua, mereka memiliki dalih atau alasan sehingga mereka tidak berangkat bekerja, tidak mau bekerja. Dalih yang kedua adalah, ketika mereka salah menangkap pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Beberapa waktu yang lalu, Paulus menyampaikan tentang hari kedatangan Tuhan. Lalu kemudian mereka berkata begini, mereka mengambil kesempulan. Oh, kalau hari kedatangan Tuhan, berarti ya sudah, kita enggak usah ngapa-ngapain. Kita tunggu saja sampai Tuhan datang. Kita enggak usah kerja, kita enggak usah ngapa-ngapain. Pokoknya kita tunggu saja Tuhan, sampai Tuhan datang kapan. Nah, itu akhirnya mereka berdali, oh saya enggak bisa kerja, karena saya sedang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, Ibu-Ibu ini juga bahaya, ya kalau kita punya dali seperti ini. Kapan hari kedatangan Tuhan? Tidak seorang pun yang tahu, Ibu-Ibu. Jadi, tetaplah Tuhan ingin kita melakukan segala aktivitas kita dengan semestinya, bagaimana memang manusia seharusnya beraktivitas. Ayat ke-12, Ibu-Ibu. Dikatakan demikian. Orang-orang yang demikian, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang. Melakukan pekerjaannya dan dengan demikian, makan makanannya sendiri. Ibu-Ibu, senang ya, kalau kita makan hasil dari racikan, masakan kita sendiri. Mungkin ada diantara Ibu-Ibu yang berkata, saya tidak bisa masak. Sejak awal saya sudah bilang sama suami, kalau menikah dengan saya, saya tidak masak ya, kita pesan saja di luar. Wah, Ibu-Ibu, sekali dua kali suami mungkin bisa menerima. Tetapi kalau kita tidak mau belajar, Ibu-Ibu, tidak mau belajar, bahkan masak pun kita tidak mau belajar. Ibu-Ibu, di mana peranan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang mama buat anak-anak kita. Tentu mereka ingin mencicipi masakan yang kita masak sendiri. Karena di sini dikatakan, dengan demikian, mereka makan makanan sendiri. Artinya, dengan kata lain, mereka menikmati hasil kerja keras sendiri. Bukan hanya dikasih makan oleh orang lain, Ibu-Ibu, karena kemalesan mereka ini. Nah, Ibu-Ibu, jadi kita terus belajar. Kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, Ibu-Ibu. Kalau Ibu-Ibu rasa suami, minta disiapkan masakan, Ibu-Ibu bisa masak pasti. Ibu-Ibu hebatlah ya. Sedikit-sedikit ya. Ibu-Ibu, Ibu-Ibu hari ini kita akan belajar satu resep ya. Supaya kita belajar. Jadi, tidak ada alasan lagi, Ibu-Ibu sekalian, untuk kita mengatakan, tidak bisa masak. Sudah, saya setiap hari tidak usah masak, karena tidak bisa masak. Kita pesan saja. Anak misalnya mau makan, pesan saja. Suami mau makan, pesan saja. Wah, Ibu-Ibu, lama-lama kita tidak menjadi berkat, tidak memberikan kesaksian yang baik sebagai seorang istri, dan sebagai seorang mama untuk anak-anaknya. Ibu-Ibu sekalian, ini yang dikatakan oleh Paulus sebagai satu peringatan kita. Nah, Ibu-Ibu sekalian, ya, tadi disebutkan biarlah kalimat terakhir dikatakan. Dan dengan demikian, makan makanan sendiri. Nah, bukankah, kadang-kadang saya dengar, ya, apa itu, ada anak-anak yang berkata, masakan mamaku yang paling enak. Masakan mamaku yang paling enak. Nah, Ibu-Ibu, maka untuk meninggalkan kesan itu, kita mau tidak mau memang harus terjun ke dapur. Belajar dari masakan-masakan yang simpel. Hari ini, Ibu-Ibu ya, kita akan belajar satu resep. Ya, Bu Jin ya, kita akan belajar satu resep. Nanti di sana, Ibu-Ibu, ya, kita sudah sediakan satu resep masakan yang Ibu-Ibu nanti bisa praktekkan di rumah untuk suami dan anak-anak tercinta. Mungkin juga untuk anggota keluarga yang lain. Baik, Ibu Jin, kita akan pindah ke sebelah ya. Ayo. Ibu-Ibu Jin, Ibu Jin, silakan. Apa kabar? Ya, baik. Hai, Ibu Jin. Kenal gak ini? Karena pakai masker, siapa ini? Selalu kenal. Siapa? Rekan sepelayanan kita, Marta, Ibu Marta. Ibu Marta. Ibu Marta ini, Ibu, hobi masak. Masakannya enak ya. Nah, hari ini Ibu Marta, Ibu Marta mau masak apa kira-kira supaya kita semua bisa belajar dan praktekin di rumah ya. Saya mau kasih menu yang simple, yang buat Ibu-Ibu di rumah, yang katanya bilang gak bisa masak, pasti bisa masak. Karena apa? Semua saya kasih yang mudah, yang mudah, jadi Ibu-Ibu gak ribet, buat keluarga di rumah, kita lebih higienis ya. Kita buat sendiri. Betul. Anak-anak, anak-anak, suami, semua mertua, pasti senang. Ibu-Ibu, biasakan ya, belajar masak di rumah. Nah, tadi Ibu Marta bilang bahwa, ini masakan yang simple saja, gak begitu susah ya. Ibu Marta, ini kayaknya makanan sehat. namanya sop daging sapi tumis. Sop daging sapi tumis. Ibu Marta, nanti mungkin seperti minggu lalu, di akhir acara ini, kita akan menampilkan slide, resep dan cara memasaknya ya, Ibu-Ibu sekalian. Tentap. Nah, Ibu Marta, ini bahan-bahannya apa saja ini? Simple sekali ya, Ibu Elia. Ini saya menggunakan daging sapi, sengkel namanya ya. Sengkel. Sengkel. Terus, ini yang, nanti biasanya sengkel ya, saya rebus. Direbus dulu. Saya buang dulu airnya, Oh, abis direbus, buang air. Iya, saya buang. Jadi buang kotoran darah-darahnya itu, saya buang. Untuk membuang kotoran darahnya. Baru kita didihin lagi air, satu liter air, dengan 500 gram daging sengkel. Daging sengkel ya. Udah kita rebus, terus kita masukin, ini bu. Ini apa ini? Cengkeh. Cengkeh. Boleh pakai 5 butir. Iya. Terus ini biji pala. Kita parut-parut dikit, selera deh, teman jangan terlalu banyak, dikit aja. Oh, secukupnya? Iya, seruas ini, kayu manis. Kayu manis, oke. Terus ini daun jeruk. Daun jeruk. Kita pakai 4 lembar. Bawang merah, bawang putih, 3 siung, bawang merah, 3 siung, bawang putih. Kita halusin. Oh, jadinya seperti ini? Oh, oke. Nanti kita, udah selesai direbus, dagingnya kan kita angkat bu. Seperti ini? Iya. Ini biarin aja ini, apa, bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya, yang tadi kita masukin itu. Ini, baru kita potong-potong. Setelah direbus, kita potong-potong. kuahnya kan tetap, akhirnya saya kasih, kaldu-nya ini ya, saya kasih kaldu, sapi. Jadi rebusan yang kedua berarti ya, karena yang pertama kan, kita buang. Buang ya, kotoran-kotorannya. Untuk yang kuahnya ya, karena kan kuahnya nanti saya pisah. Namanya kan kita tumis. Di ini, saya kasih kaldu sapi ya, ibu-ibu ya. Kaldu sapi. Kaldu sapi. Satu saset, nggak usah semua. Kita sisain sedikit, karena buat bumbu daging ini. Ya, satu saset, kaldu sapi ya. Terus sedikit lada, kita masukin. Berarti ini saya mau mulai, numis aja bu. Oke, kita mulai nih, ibu ya. Biar ibu jadi tahu. Cara memasaknya nih sekarang. Setelah direbus, dipotong-potong. Ya. Nah, baru kita tumis. Tumis. Ya. Tumisnya ini, bawang merah, bawang putih yang tadi. Kita ini kan ada sedikit bu. Ini, ini pakai ini kali ya. Pakai butter. Kita masukin sini. Ya. Pakai, masukin butter. Satu sendok teh aja. Oh, ini butter ya, ibu ya. Butter. Butter secukupnya. Ya. Sendok. Oh, sendoknya tidak ada ya. Nah, ibu-ibu, ibu-ibu lihat ya. Kalau ibu-ibu yang sudah mahir masak, segala peralatan bisa dipakai. Kalau nggak ada sendok, bisa. Apapun jadi. Dengan alat yang ada juga ya, ibu ya. Apapun jadi. Kita masak di dapur kita sendiri, nggak apa. Yang penting enak rasanya. Dan steril tentunya. Bersih. Iya. Kita tumis pakai butter ya, ibu. Ditumis pakai butter ya, bumbu yang tadi ini. Iya, ibu ya. Bumbu yang bawang merah, bawang putih. Kita nggak masukin ke kuah semua. Oh, kita sisain sedikit buat numis ini. wanginya kan tuh. Cium nggak wanginya? Wanginya tutup masker. Karena pakai masker. Apalagi nggak pakai masker nih. Kita tumis. Marum sekali nih. Enak deh, bu. Ditumis ya. Ya, ibu-ibu ya. Bisa dong sampai sini. Yang bilang nggak bisa masak, karena nggak ada alasan. Pasti bisa. Karena sudah belajar nih. Pasti bisa. Iya. Kalau soal rasa, ibu, ibu, nanti juga lama-lama. Iya, lama-lama akan. Kan kita tes rasa lagi. Diicip-icip. Di lidah, itu icip-icip. Iya. Jadi kurangnya apa kita bisa tambah. Betul. Itu. Ini saya masukin kaldu yang tadi. Sisa. Sisa yang buat kaldu ya, bu. Iya. Oke. Sedikit saja. Sedikit saja secukupnya, ibu, ibu. Bagi yang suka pedas, boleh dimasukin sekalian. Tapi kalau yang nggak suka pedas, kita skip aja ini. Nggak usah pakai. Oke. Jadi kalau buat anak-anak, ibu, ibu yang masih kecil, nggak usah pakai cabainya. Nggak usah. Nggak usah pakai cabai ini, rawit ya. Ini cabai rawit yang dipotong-potong ya, ibu-ibu ya. Tapi kalau nggak, ah, nggak usahnya nggak mau pedas, yaudah nggak usah. Oke. Jadi boleh diabaikan cabainya ya. Iya, betul. Kalau nggak suka pedas ya, ibu-ibu ya. Wah, tambah harum ini. Ini. Kalau ibu ada di sini. Wah. Luar biasa ini. Kasih lada sedikit ya. Lada. Masukkan lada ya, ibu-ibu ya. Di dalam sopnya juga, eh, sopnya tuh dikasih lada sedikit. Iya, kuahnya. Ah, kuahnya ya. Ada juga lada nanti. Nah, ini dia ibu-ibu ya. Saya kasih lihat. Ini kuah kaldunya yang udah saya siapkan ya. Oh, iya, iya. Sekarang saya mau, ini cara penyajiannya. Oh, ini sudah selesai? Sudah selesai. Gampang, ibu. Karena tadi sudah direbus ya. Luar biasa. Sudah makan nih. Oh, iya. Kayaknya saya juga bisa ya, kalau begini. Wah, pasti bisa. Menambah satu menu. Ini nggak ada alasan ibu-ibu yang nggak, aduh nggak bisa masak. Pasti bisa. Bisa menambah satu menu, bu Zin, di rumah kita nih. Kita potong kentang. Oh, ini kentang. Kentang saya rebus, terus saya goreng sebentar. Oke. Direbus, goreng sebentar. Saya goreng sebentar, iya. Oke. Nah, ini dipotong-potong ya, ibu-ibu ya. Pelengkapnya ini. Pelengkap. Pelengkapnya. Pokoknya pasti nafsu dah. Biasa makan sepiring, jadi dua piring. Luar biasa ya. Nah, kentangnya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Iya, selera. Selera. Kalau rasa suka, boleh tambah kentangnya. Tomat. Ini kemudian tomat, ibu-ibu. Karena namanya soto. Makanya makanan-makanan sehat semua, ibu ini. Betul. Tomat juga adalah sayur ya. Sayur yang sehat juga ya. Ini juga antioksidan. Oh, antioksidan. Penting tuh, ibu-ibu, buat perempuan. Antioksidan. Wah, luar biasa ini. Penampilannya saja, ibu-ibu, sudah menggugah selera kita. Apalagi cium baunya. Wah, itu tambah ya. Mantep. Luar biasa ini ya. Simple sekali. Pokoknya pasti ketagihan. Iya. Mengenai tomat juga, ibu Marta. Mungkin juga sesuai dengan selera kita ya. Kalau yang suka, ya boleh silahkan pakai. Kalau tidak suka, boleh dilewati. Tapi sebaiknya ada kombinasi antara daging sama sayur, ibu. Betul. Harus ada kombinasi sayur. Iya, baik. Supaya biar gimana kita lengkap. Ini apa, ibu Marta? Daun bawang. Oh, daun bawang. Kalau suka pakai saledri, boleh. Oh, gitu. Jadi saledri boleh, ibu? Boleh. Kalau mau pakai saledri, ya boleh. Enggak juga, enggak apa-apa. Ini bawang goreng. Bawang goreng selanjutnya, ibu. Boleh ditabur di atasnya. Bawang goreng. Ini mungkin menambah cita rasa ya. Jadi harum, ibu Marta ya. Betul. Ini biasanya kuahnya saya pisah. Oh, gitu. Bagi ibu-ibu yang mau dicampur, langsung juga boleh. Tapi mau makan begini, irup-irup kuahnya, segar banget. Oh, begitu. Jadi kuahnya juga dikasih? Dikasih daun bawang sama bawang goreng aja. Oke, iya. Nanti sini saya kasih jeruk limau. Jeruk limau. Boleh dipersin bagi yang suka. Dikasih emping. Oh, ditambah emping juga. Ini ya, ibu. Ini udah seperti kayak di itu ya, tukang-tukang soto asli, ibu. Ibu-ibu kalau lihat tampilannya, ini seperti kelas. Mau buat jualan juga bisa. Ibu-ibu mau tawarkan. Nah, pelengkapnya ini saya bikin acar. Acar. Ini sambelnya. Nah, ini kuahnya saya sendok. Oh, oke. Nah, ibu Marta, ini kuahnya tadi dari apa aja? Oh, dari hasil yang kedua. Iya, hasil yang kedua. Seperti cengkeh, kayu manis. Oh, dimasukkan. Ini kalau ini cara masak resep ini bisa juga untuk iga sapi. Oh, iga sapi. Iga sapi. Baik. Nah, itu bisa. Sama, sama resepnya untuk iga sapi sama. Iga sapi, sop buntut. Oke. Satu resep bisa tiga rasa. Iya. Gujun tertarik untuk membuat di rumah? Jangan ragu-ragu untuk membuatnya. Kita praktekkan nanti di rumah kita masing-masing, ya. Buat ibu-ibu yang mau bertanya, boleh nanti. Iya. Sekali lagi, ibu-ibu. Di akhir dari persekutuan kita nanti, ada slide tentang bahan-bahan dari masakan ini. Dan juga bagaimana cara membuatnya, ya. Ibu-ibu nanti bisa lihat di akhir persekutuan kita, di layar akan ada slide-nya, ya. Ibu-ibu, ya. Baik. Ini cara penyajiannya. Tinggal dikasih nasi putih. Oh, oke. Nasi putih. Oh, udah makan deh. Silahkan dicoba. Kalau ibu-ibu suka makan dengan nasi putih, Ibu Marta tadi katakan bahwa bisa juga, ibu-ibu. Mungkin suami-suami, ya, perlu tambahan nasi atau anak-anak laki-laki, boleh juga, ya. Ibu Marta, ini tampilannya sangat baik sekali. Wah, luar biasa ini. Wah, hebat sekali, ya. Nah, ibu-ibu, inilah, apa tadi nama masakannya? Soto sapi daging tumis. Soto daging sapi tumis. Nah, itu biaya namanya. Lumayan panjang, tapi nggak perlu menghapal karena nggak ujian. Ibu-ibu, inilah kreasi masakan hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu. Persekutuan kita menjadi berkat buat ibu-ibu di mana saja berada. Dan kami senang sekali kalau ibu-ibu tetap setia mengikuti persekutuan wanita GKI Mangga Besar. Nah, terima kasih ibu Marta. Terima kasih ibu Jen juga, ya. Kita akan ketemu lagi pada minggu-minggu selanjutnya, ibu-ibu. Tetap semangat, tetap, apa ya, sehat. Nah, ya, baik ibu-ibu, kita ketemu lagi nanti, ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!